Iya kedip-kedip begitu bu, Allah akbar, begitu. Oh gitu, terus pas assalamualaikumnya gini. Begini bu, kalau misalkan sholat, bersebelahan atau berhadapan dengan laki-laki, itu kan namanya keadaan. Kita gak bisa milih. Kalau misalkan biasanya di kursi kereta ekonomi, ini pertanyaan orang-orang ekonomi. Oh yang berhadapan ya. Nah biasanya kursi kereta di kereta ekonomi, itu kan hadapan-hadapan. Kita gak bisa milih depannya siapa, sebelahnya siapa. Kadang-kadang sebelahnya kita cowok, kadang-kadang depannya kita cowok, itu tidak apa-apa sholat. Asalkan tidak yang seperti ini. Nah, paham ya? Jadi begini, bukan kayak gini bu. Jadi kita niatnya sholat, niat memang benar-benar sholat. Bukan mau niat chauffeur. Cari perhatian. Cari perhatian. Misal, ah ada cowok nih, ganteng nih. Golot ah, gitu ya. Ambil golok di atas pohon kedong-dong. Cowok, godain aku dong. Kayak gitu, gak boleh ya bu, ya. Masih sesuatu, ya Allah. Allah. Pengen kepuji, liat gini dulu. Pengen cakep, pengen cakep jadinya ya. Jadi tetap boleh, tapi awas hati-hati niatnya tidak boleh chauffeur. Karena itu kondisi ya bu, ya. Dororot, kita tidak bisa memilih duduk sebelah siapa dan di depan siapa. Coba-coba, kalau gini, ini ekonomi. Lihat, 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 lihat. Nah, tahan. Gimana nih? Kalau gini nih? Dia sholat, gak ada... Eh, udah nyampe. Lihat, kalau seadepan-depan. Lihat, kalau yang depan tidur. Amin, gimana? Ceritanya ini dia sholat, kita sholat. Gimana gini, gini? Gimana gini? Takutnya pas gini, jejut loh. Iya. Gimana gini? Gimana? Berarti suite kali, suite ya? Siapa duluan? Iya. Apa kamu? Ya, ada-ada aja. Yaudah, gak apa-apa. Kembali ke seperti yang tadi, kita tidak bisa memilih di depan siapa dan di samping siapa. Enggak apa-apa. Kan niatnya sholat, dihormati luwati. Nanti sholat lagi. Satu lagi, satu lagi pengalaman nih, pengalaman nih. Oke, oke, pengalaman. Bentar ya, ibu ya. Saya pengalaman nih, di depan kita tuh ada perempuan. Kita mau sholat, ya, sholat. Pas gitu, tadi memang enak. Itu pakai rok pendek. Nah, kan pengalaman. Ya, kan, gak? Ya, kan. Tapi bukan pakar, kita gak bisa milih di depan-depan kita gitu. Aduh, harus sholat. Tapi yang pakai rok pendeknya nenek-nenek gitu. Kan ada kalau mau. Kalau gitu gimana pas, Allah, gimana iya? Apa ngeliat mukanya aja, apa gimana? Atau merem, apa gimana ya? Asalkan tidak begini. Allahu Akbar. Kita mah ngelomot, ya? Ngelomot. Oh gitu. Ya, fokus susu merem saat itu gak apa-apa, kan? Boleh, gak apa-apa. Oke, oke. Oh, iya. Kalau lagi kayak begini, terus depan kita bapak-bapak lagi tidur, itu boleh gak mukanya kita... Tabok. ...tutupin. Kita tutupin pakai lap basah. Emang sempurna mereduk. Menang tutupin koran, terus dolarin. Tanggutnya kan ini. Oke, oke. Pokoknya intinya dimanapun harus sholat. Harus tetap sholat. Oke. Ada lagi yang nanya lagi gak ibu? Terima kasih ya bu. Terima kasih, Neng Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Umi, udah. Bogor, mau nanya Bogor. Sok manggak? Tanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya Ibu Dodoh, dari Majlis Alim Separi Da'wah. Dodoh. Dari Banteng, Ciampea Bogor. Ya, Ibu Dodoh, Rereh, Mimi. Namanya Rodotul Jannah. Oh gitu, panggilnya Dada. Ning Umi, boleh tanya? Ya. Boleh. Bagaimana cara sholat ketika dalam keadaan sakit, dalam ambulan. Ketika sakit, sholat dalam ambulan. Bagaimana cara? Oke, oke. Hah, kok gitu mah. Ntar aja dipraktekin langsung ya. Kita cari ambulan terdekat dulu ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Baru tadi kita bareng-bareng ya, Ibu. Maksudnya apa? Ibu. Lu rohnya. Mbak, jangan gitu amupanya amupanya amupanya. Ya, kan ini ceritanya di bangsal rumah sakit. Tapi kan nggak gitu doang. Masa baru tadi ketemu. Ya, kan kita masuk ini kan ceritanya. Lu sakit. Siap, diambulan ya. Tadi Ibu dari Bogor ya, nanya katanya gimana kalau lagi di ambulan. Sakit, tapi masih sadar. Tahu itu tuh udah masuk waktu sholat. Siang sakit, pengen sholat gimana? Nggak digoyang, nggak digoyang. Nggak. Ambulan. Ambulan juga nggak begini. Maafin jalannya begini. Nggak digoyangin. Ambulan kalau jalannya begitu, jalannya pasti lagi di Bekasi itu. Jalanannya. Hancur. Gimana, Neng? Kalau di ambulan. Masih wajib sholat tuh dia? Yang sakitnya berarti? Yang sakitnya. Nah, dalam kondisi apapun, selagi masih bisa sholat, tetap wajib sholat. Jadi kayak gini, misal. Contoh, iya kayak tadi. Belok anan lah. Orang kan sakit naik ambulan itu biar dibawa ke rumah sakit. Biar nggak terjadi apa-apa. Kalau orang setruk atau jantung lagi dibawa, begitu-begitu gimana dia? Jangan marah-marah. Lagi sakit. Duduk lagi, tidur lagi. Tidur. Sakit aja. Orang darah tinggi, naik ambulan begitu juga tinggi lagi darahnya. Agak sembuh. Ini baru kali ini sakit, ngoceh mulu dia, kenapa? Lagi orang sakit. Jadi untuk tata cara sholatnya. Gimana? Jadi untuk tata cara sholatnya. Cacat tata? Tata cara. Tata cara. Tata cara. Jadi untuk caca. Tata cara. 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 Jadi untuk tata cara sholatnya, ini kan berarti dalam kondisi tidur. Dalam kondisi sakit. Nah, ini sama tata cara sholatnya. Sama seperti orang-orang yang sedang sakit pada umumnya. Ketika dia sedang tidur. Sama aja. Mau di ambulan, mau di rumah sakit, mau terbaring di rumah. Iya. Selama gak bisa duduk. Sholatnya sambil. Sama. Kayak gini. Mau sakit jadi-jadian kayak gini. Oke. Mau sambil duduk mas. Sama seperti. Sama kayak tadi. Kalau sambil sholat bisa. Kalau misalkan tangannya bisa gerak, tangannya boleh coba. Coba ceritanya sudah tidak bisa apa-apa. Bisa berbaring aja. Ceritanya aja ya. Kalau ceritanya dia gak bisa gerak, berarti pakai isyarot. 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 Berarti kalau dia tidak bisa gerak, berarti pakai isyarot. Oke. Kita anggap bisa gerak dulu. Kita anggap bisa gerak. Coba. Allahu Akbar. Begitu. Terus. Nah, asalkan ini posisinya kayak gini ya. Jadi kepala lebih tinggi daripada ini. Kalau misalkan bisa. Kalau diambulan kan gak bisa kita atur kiblatnya mana. Gak mungkin kan pas sakit kiblatnya mana. Kan gak. Jadi pas diambulan gak apa-apa. Misalnya tidak menghadap kiblat. Asalkan ini posisinya kayak gini ya. Sama seperti taca-cara orang-orang sakit biasanya pada umumnya. Gitu. Tapi kalau sudah tidak bisa bergerak tangannya. Pakai isyarot. Pakai isyarot. Caranya. Allahu Akbar. Oke. Iya. Begitu. Satu lagi. Jika sakit sampai koma. Kan kebiasanya keluarganya tuh gini. Misalnya ini cerita beneran. Midur dulu ya. Allahu Akbar. Itu dibacain. Bacaan suatu gitu. Boleh? Boleh. Harus atau tidak? Tidak. Tidak harus. Jadi boleh. Boleh itu. Karena dia udah gak bisa apa-apa. Jadi kalau misalkan ini mata. Bisa kedip-kedip. Kalau boso jawanya itu kedip-kedip. Apa? Masih tiasa kucap-kijab. Cukup-kijab. Cukup-cukup. Kucap-kijab. Kucap-kijab. Jadi kalau masih bisa kucap-kijab. Jadi dia kedip-kedip begitu bu. Allahu Akbar. Begitu. Oh gitu. Terus pas assalamualaikumnya gini. Beneran nanya ini saya beneran nanya. Ya sama. Kan gak. Ya Allah. Masa kayak gini. Ya enggak. Tetap insya Allah. Cuma mata aja yang bisa gerak. Jadi kedip-kedip aja. Jadi ketika masih ada kesadaran. Tetap wajib. Tetap wajib sholat dalam kondisi apapun. Ketika sudah tidak sadar. Bagusnya anggota keluarganya yang membimbing sholat. Jika tidak pun. Apakah kewajiban sholatnya sudah tidak ada? Jika tidak. Karena dia sudah tidak bisa lagi sholat. Gak bisa ngapa-ngapain. Jadi begini bu. Kita diwajibkan sholat dalam kondisi apapun. Gak bisa berdiri. Duduk. Gak bisa duduk. Tidur. Gak bisa tidur. Terlentang. Miring ke kanan. Gak bisa miring ke kanan. Diam aja. Gak bisa ngapa-ngapain. Tetap wajib kedip-kedip. Nah. Kalau misalkan gak bisa kedip-kedip. Koma. Tidak sadar. Berarti dia tidak punya kewajiban untuk melakukan sholat. Karena gak sadar. Walaupun masih nafas. Tapi kalau sudah tidak nafas. Kita sholatkan. Iya bener. Makanya pilihannya ada. Lu mau sholat atau mau disolatkan. Bisa gitu kan. Iya. Selama masih ada geraknya kemampuannya. Harus sangat dipaksakan. Wajib. Wajib sholat. Oke. Ini udah berapa? Yaudah yuk kita kuburin aja sekarang. Lu jangan kayak enakan. Udah ya? Udah. Udah ada. Alhamdulillah. Oh bangun. Eh ada ibu-ibu. Udah ya? 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 Terima kasih.